Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Keluarga Palem Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai tempat wisata rintisan yang ada di wilayah Wonosari, Ketongombo Nah, dapat saja di tempat wisata Wonosari, Ketongombo ini Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar tempat wisata di wilayah Ketongombo Sesuai dengan namanya, tempat wisata Wonosari, Ketongombo ini berlokasi di sekitar Waduk, Ketongombo Tempat wisata ini beralamat di Desa Rambat, Kecamatan Ger, Kabupaten Ketongombo Untuk menuju ke lokasi ini, aksesnya cukup mudah Jika dari arah Purwodeti, Anda bisa masuk melalui Alas Gundi, kemudian menuju ke arah Waduk Ketongombo Tapi, jika dari daerah Seragen, Anda bisa melalui Pasar Sapi Sumber Lawang Kemudian terus mengikuti petunjuk menuju ke arah Waduk Ketongombo Untuk kondisi jalanannya juga cukup baik Karena untuk menuju tempat wisata Wonosari ini, jalanannya sudah mulai dipeton Hanya saja karena tempat wisata ini merupakan tempat wisata reintisan Dan baru dibuka pada pertengahan tahun 2019 Maka bisa dibilang, untuk area wisata ini masih dalam tahap renovasi Untuk kondisi jalannya juga masih berubah tanah biasa Untuk tiket masuk menuju ke tempat wisata ini juga cukup murah Per orang hanya dikenai biaya sebesar 7.500 rupiah Serta untuk biaya parkir rute tuanya hanya 2.000 rupiah Untuk fasilitas yang ada di tempat wisata ini Meskipun sederhana, tapi sudah cukup lengkap Di sini sudah tersedia musola, toilet, serta berbagai fasilitas lainnya Tempat wisata Wonosari Ketongombo ini merupakan alternatif yang paling tepat Ketika Anda mengunjungi Waduk Ketongombo Karena tempat wisata Ketongombo yang asli sudah lama ditutup Bahkan hampir 3 tahun sudah tidak dibuka Seperti tempat wisata Waduk atau Tano Waduk Umumnya Di tempat wisata Wonosari Ketongombo ini Juga tersedia berbagai warung yang menyediakan berbagai jenis masakan ikan Tempat wisata ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat wisata bersama keluarga Terutama bagi Anda yang menyukai wisata alam dan ingin menikmati keindahan Waduk Ketongombo Untuk berkunjung ke tempat ini, kami menyarankan sebaiknya hindari ketika hujan turun Mengingat kondisi jalanannya yang sebaiknya besar masih berupa tanah Sehingga ketika turun hujan, kondisi jalanannya sangat ligin Selain itu, ketika turun hujan, di sekitaran Waduk berpotensi untuk timbul angin ribut Selain itu, untuk berkunjung ke tempat ini, Anda perlu menyiapkan tenaga ekstra Karena jarak antara tempat parkir hingga ke tempat wisatanya cukup jauh Serta kondisi jalanannya menurun Saat menurun ini, tidak terlalu terasa capek Tapi saat pulang nanti, dari Waduk menuju ke tempat parkir, jalanannya sangat menanjak Sehingga perlu menyiapkan tenaga ekstra Nah, begitu memasuki tempat wisata ini Kita langsung disambut oleh berbagai warung yang menyediakan berbagai menu sajian makanan ikan Ini sangat cocok bagi Anda yang mengemaneri makanan ikan Apalagi masakan di sini terkena lezat Karena diolah dengan bumbu khas gerobongan Sebelum menikmati sajian makanan ikan di warung Terlebih dahulu, kami tertarik untuk mencoba menaiki perahu yang ada di tempat wisata Wonosari Ketongombo ini Kebetulan untuk kondisi air waduknya masih sangat tenang Serta anginnya juga cukup tenang Nah, untuk menuju ke tempat perahu Anda bisa langsung turun hingga ke bagian bawah Di lokasi ini juga terdapat beberapa aksesoris atau hiasan Yang bisa Anda gunakan Untuk mengabatikan foto bersama keluarga di tempat wisata Wonosari Ketongombo ini Berhubung masih berupa wisata rintisan Sehingga belum begitu banyak papan petunjuk di sini Termasuk salah satunya akres menuju ke perahu Karena lokasinya tertutup tembok Sehingga kami sempat bingung Tapi Anda tidak perlu khawatir Karena biasanya ada beberapa petugas yang mengarahkan Anda untuk menuju ke perahu Untuk perahunya ini berupa perahu tradisional Di sini Anda akan diajak mengelilingi waduk Ketongombo Untuk perahunya ini memiliki kapasitas yang cukup besar Ini bisa menampung antara 15 hingga 20 penumpang Ini sangat cocok bagi Anda yang mengajak anak Karena bisa mengenalkan anak Anda lebih dekat dengan alam Selesai menikmati keindahan waduk Ketongombo dengan perahu Di sini Anda bisa melanjutkan wisata Dengan menikmati hidangan masakan ikan yang tersedia di warung-warung sekitar Untuk masalah harga Anda juga tidak perlu khawatir Karena hidangan masakan ikan di sini harganya sangat terjangkau Satu porsi ikan bakar hanya dibanderol dengan harga sekitar 10.000 rupiah Di sini sajian ikan bakarnya sangat lezat Karena langsung diambil dari waduk Sehingga kondisi ikannya masih sangat segar Anda bisa langsung memilih sendiri Ikan mana dan ikan jenis apa yang Anda inginkan Selain itu yang tidak kalah lezat adalah sambalnya Karena sambalnya diolah dengan bumbu khas petisaan Dan satu hal yang tidak boleh Anda lewatkan Biasanya di sini juga disediakan pepesan telur ikan Nah pepesan telur ikan ini menurut kami rasanya yang paling super lezat Meskipun tampilannya sederhana Tetapi dijamin untuk masalah rasanya akan membuat Anda ketagian Salah satu hal yang menurut kami paling mengesankan di tempat wisata ini adalah Para pedagangnya yang sangat ramah Serta harganya yang benar-benar terjangkau Nah demikian video mengenai tempat wisata Wonosari yang ada di Waduk Ketongombo Semoga video ini dapat bermanfaat Dan memberikan gambaran bagi Anda yang saat ini Sedang berencana untuk berwisata di wilayah Waduk Ketongombo Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Selalu pakai masker dan rajin cuci tangan selama berwisata Jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga kerja semakin lancar dan keluarga sehat selalu Terima kasih banyak setelah menonton video ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh